Hai selamat pagi selamat datang di rumah dan studio aku yuk aku ajak liling jadi memang konsepnya karena aku ibu-ibu dan kerja juga jadi aku bikin kayak bawah tuh studio terus rumah atau atas karena tahu lah ya kalau ibu-ibu kan pastinya kayak khawatir ntar anaknya ditinggal di rumah nih gimana gitu jadi aku pengen kayak aku tetap bisa kerja tapi aku tetap bisa mantau anakku juga gitu jadi aku makannya bikin studio dan rumah jadi satu gitu untuk di lantai dua itu kan mulai rumahku di lantai dua jadi kalau di lantai dua ada kamar tamu ada kitchen ada dining area juga ada living room terus ya ini di lantai dua terus lantai tiga itu udah mulai kamar-kamar semua sama gudang gitu kalau aku pribadi aku kan lihat anak-anakku tuh sukanya lari-lari sana-sini main apalagi aku juga masih umur yang satu umur lima tahun satu umur enam tahun jadi kayak butuh itu lah space yang luas gitu buat dia main jadi aku pengen rumahku nih kemana-kemana tuh gak sempit gitu gak nabrak-nabrak gitu jadi ya kita taruh ada open space yang kayak di belakang aku ini di sebelah sini tuh cukup luas supaya anak-anak tetep bisa main gitu jadinya aku juga mikirin untuk gimana ya kedepannya kalau misalnya nih dia kan pasti suka numpain makanan lah blepotan kalau makanan segala macem nah si Niro itu gampang banget dibersihin gitu jadi udahlah aku pakai Niro aja hampir seluruh rumahku ini udah Niro gitu jadi aku kesepakatan sama Wilgos Wilgos itu yang bagian depannya di eksteriornya aku yang interiornya gitu jadi bagian depan tuh kalau kalian lihat itu desainnya kayak agak japanis gitu tapi kalau misalnya di bagian dalem itu lebih kayak Scandinavian Nordic gitu loh nah jadi aku kesepakatan sama Wilgos supaya kita nggak berantem bagian depannya kamu bagian dalam aku jadi kita dipersatukan dalam satu rumah gitu inspirasi sebenarnya macem-macem sih kayak aku sering lihat Pinterest sering scroll-scroll terus aku juga sering kalau traveling aku nginep di Airbnb jadi aku seling lihat kayak rumah-rumah yang bagus dan aku milih Airbnb itu harus estetik gitu karena aku suka banget lihat desain kayak hotel Airbnb aku suka banget lihat desain-desain yang bagus gitu dan mungkin kayak scrolling-scrolling Instagram kayak temen-temen influencer rumah-rumahnya juga udah keren banget sekarang di Indonesia gitu jadi ya banyak banget sih warna-warna sebenarnya untungnya aku sama Wilgosu sama aku juga tetep kalaupun aku desain bagian dalam tapi aku tetep kayak diskusi dulu lah sama dia mau warna kayak gini nggak bagus nggak gitu cuman untuk rumahku aku tuh biasanya pakai ada beberapa warna ada warna krem ada warna hijau sama warna terakotah tiga warna itu yang jadi highlight di rumahku itu mostly satu rumah ini aku pakai niro granit untuk yang lantai kedua ini masuk rumahku ini aku pakai kesemen look karena kan tema dari rumahku aku sendiri tuh Scandinavian terus untuk yang kamar mandi tamu itu aku pakai terasso collection nah untuk yang kamar mandi anak yang tadi aku bilang ada drama itu aku pakai tera arte collection dan untuk di studio yang aku bilang tadi ada motif kayu itu aku pakai Timberland collection dan untungnya ini tera studio aku karena sering terpapar matahari terus kena hujan segala macem jadi aku pakai sleep stop surface oke jadi waktu pas aku lagi milih-mili aku jalan ke toko bangunan terus si abangnya tuh suggest ini ada niro karena aku sendiri aku tuh memang cari yang surface nya tuh yang kayak soft terus kayak made gitu nah aku pas liat niro kayak wah ini udah cocok banget sama rumahku dan kayak dia tuh ada beberapa size gitu loh beberapa ukuran jadi aku tuh bisa pilih sesuai kebutuhan aku dan aku pengen kayak kalau bisa dia tuh yang agak lebar supaya gak banyak apa ya garis-garis gitu kan nah si Niro ini tuh udah cukup menurut aku gitu dan dia banyak banget pilihannya sampe jujur aku awal tuh bingung tapi ini yang udah paling cocok yang warna abu-abu ini udah paling netal di rumahku selamat menikmati